Di sini, kita mempunyai persoalan matematika yang akan diubah dalam bentuk model matematika. Terdapat teh A dan teh B. Langkah pertama, kita lakukan pemisahan variable sesuai dengan keinginan soal. Soal mengatakan X box teh itu A, artinya banyak teh disembuhkan dengan X, dan banyak box teh B-nya disembuhkan dengan Y. Oke, untuk mempermudah pengerjaan, perlu dibuatkan tabel untuk memperoleh beberapa kendala atau syarat. Kendala pada soal, yaitu mengenai masalah biaya pembelian atau harga. Kendala yang kedua juga mengenai kapasitas lemari. Dari kapasitas lemari. Nah, dari soal, diperoleh harga satu teh A, itu Rp60.000. Dan harga untuk teh B, Rp80.000. Lemari, ya jadi lemarinya itu masing-masing banyaknya box A dan box teh B. Kapasitas, harga yang dia beli, jumlah uang yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari Rp3.000.000. Karena Rp3.000.000 adalah modal sipo dagang. Dan lemari, kapasitas tehnya tidak boleh melebihi kapasitas 40 box. Nah, dari sini kita buat kendala atau syaratnya. Kita tulis pada tidak kesamannya. Rp60.000.000 sesuai dengan tabel plus Rp80.000.000 tidak boleh lebih besar atau lebih kecil sama dengan Rp3.000.000.000. Bisa kita sederhanakan. Sehingga kita peroleh Rp3.000.000 plus Rp4.000.000 lebih kecil sama dengan Rp150.000.000. Untuk kendala yang kedua, yaitu kapasitas lemari X plus Y tidak boleh lebih dari Rp40.000.000. X dan Y-nya harus berlilai positif sebab banyak teh tidak mungkin negatif. Nah, dari sini kita peroleh model matematika untuk kasus yang sesuai pada soal di samping. memiliki fungsi kendala ada 4. Yang pertama, 3X plus 4Y lebih kecil sama dengan Rp150.000.000. Yang kedua, X plus Y lebih kecil sama dengan Rp40.000.000. Dan tidak lupa, X dan Y-nya bernilai positif. Sekian, sampai ketemu pada soal berikutnya.